Intro Saudara, pernahkah Anda melihat seseorang dengan tulang belakang melengkung menyerupai huruf S atau C? Kondisi ini disebut dengan skoliosis, adalah suatu kelainan yang terjadi pada tulang belakang. Penyebab skoliosis atau punggung bengkok tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun banyak mitos tentang skoliosis yang berkembang di masyarakat sehingga dapat membuat banyak orang keliru nih dalam hal penanganannya. Lantas apa saja mitos-mitos terkait skoliosis dan bagaimana dampak skoliosis jika tidak ditangani dengan tepat? Bisakah skoliosis disembuhkan? Kita akan membahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya, Jen Girsang, hanya di Bincang Sehat. Dan sudah hadir di studio bersama saya, Narasumber Dokter Spesialis Otopedi dan Traumatologi Konsultan Tulang Belakang Eka Hospital BSD, Dokter Pedi. Apa kabar dokter? Baik. Baik, sehat dok ya? Sehat. Sehat. Oke, dok hari ini kita mau membahas tentang skoliosis itu sendiri, tapi banyak masyarakat yang masih belum tahu sebenarnya apa sih skoliosis dan penyebabnya apa? Mungkin gejalanya juga apa nih dok? Oke, jadi skoliosis itu sebenarnya kelainan bentuk pada tulang belakang yang kalau kita lihat dari depan belakang, tulang itu harusnya tumbuhnya lurus dari atas ke bawah. Jadi dia menghubungkan dari tenggorak sampai ke panggul, bentuknya lurus atas ke bawah. Nah, pada skoliosis tulang ini tumbuhnya tidak lurus, tapi dia melengkung. Bisa berbentuk seperti huruf C, begini, atau berbentuk seperti huruf S, atau bahkan kadang ada tiga kelengkungan. Jadi S ditambah C di atasnya. Jadi kalau kelainan tulangnya bentuknya nggak lurus ke bawah, tapi melengkung ke samping, nah itu yang kita sebut skoliosis. Oke, jadi memang ada tahapan gejalanya juga atau tiba-tiba bisa langsung melengkung begitu? Betul. Pasti yang namanya kelainan bentuk ya, itu selalu diawalin dengan bentuk yang tadinya ringan dulu nih. Nah, seiring dan waktu dia bisa makin berat. Jadi awalnya bentuknya cuma miring sedikit, lama-lama dia makin melengkung sampai bisa melengkung. Kita pernah yang ketemu sampai yang udah bentuknya kayak udang gitu, melengkung, saking melengkungnya. Oke. Nah, yang menarik banyak mitos-mitos juga di masyarakat nih yang akan kita cek ya kan. Karena kini ada beberapa tayangan buat dokter juga, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, mitos dan fakta. Kita akan saksikan ya dok, video berikut ini. Dok, apakah membawa tas berat bisa menyebabkan skoliosis pada anak? Baik, ini kayak pertanyaan sejuta umat nih. Apalagi ibu-ibu juga pengen nanya, mitos atau fakta di tas berat untuk anak sekolah? Oke, jadi tadi kalau kita ngomongin skoliosis, itu kan bentuk tulang yang melengkung. Nah, sepertinya skoliosis yang tulangnya melengkung ini ada macam-macam nih tipenya. Ada tipenya yang memang udah menetap, yang kita sebut skoliosisnya struktural nih. Memang tulangnya itu tumbuhnya udah melengkung. Nah, tapi ada juga skoliosis yang kita sebut postural. Postural itu karena kebiasaan yang salah. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya tentang tas bisa menyebabkan skoliosis apa enggak, jawabannya bisa. Tapi skoliosis yang tipenya postural, bukan struktural. Nah, artinya skoliosis yang postural itu kalau posturnya kita perbaiki, kebiasaan bawa tas yang miring ke satu sisi kita perbaiki, skoliosis itu akan hilang. Jadi, dia bukan suatu penyakit yang butuh pengobatan yang khusus. Beda sama skoliosis struktural yang memang tulangnya kalau tumbuhnya udah melengkung, ya itu kita mesti lakukan tindakan-tindakan yang ekstra keras untuk mengobatinya. Dan itu nggak akan pernah bisa hilang, gitu. Oke. Ini sangat menarik. Jadi, struktural itu bahkan bisa dikatakan ketika lahir, begitu ya? Kalau struktural itu belum tentu lahir. Jadi, kalau kita ngomongin bentuk tulangnya itu udah kelainannya menetap, kita bilang struktural. Oh, oke. Tapi kalau karena kebiasaan yang salah, itu kita sebut postural. Nah, bisa dari lahir atau enggak, tergantung jenisnya lagi. Nanti struktural itu juga ada macam-macam. Ada yang namanya skoliosis kongenital, itu bawaan lahir. Jadi, ketika dia lahir, bentuk tulangnya udah beda. Udah tidak segi empat lagi. Nah, seiring dengan waktu, tumbuhnya makin melengkung mengikuti kelainan itu. Nah, tapi ada juga struktural yang lain. Misalnya, pada Adolson's Idiopathic Skoliosis, itu sebenarnya dia dapatnya itu bukan di saat lahir. Tapi, waktu lahir dia normal, dapatnya itu ketika di puncak pertumbuhan. Paling sering itu di usia 10 sampai 13 tahun. Oke, oke. Ketika tulang kita tumbuh dengan cepat, tumbuhnya melengkung. Oke. Nah, melengkung ini bisa struktural nih. Baik, menarik dokter. Kita langsung lanjut lagi ya ke video kedua berikut ini. Dok, saya mau tanya, apakah tulang belakang skoliosis dapat kembali lurus setelah dipijat dan ditarik? Nah, dokter. Ini pertanyaan mewakili saya juga. Karena ini kayaknya lagi viral dan happening juga ya. Bahwa memang banyak yang pergi ke tempat-tempat berobat, kretak-kretak juga begitu. Gimana? Mitos fakta, dok? Oke, jadi gini. Kalau kita ngomongin tadi skoliosisnya tipenya yang postural, karena kebiasaan yang salah, maka sebenarnya tinggal diperbaiki posturnya aja. Tanpa perlu dipijat, tanpa perlu dikretek-kretekin. Kalau misalnya penyebabnya karena kebiasaan duduk miring nih satu sisi nih, tinggal kita perbaiki aja. Nah, itu akan hilang gitu. Nah, tapi kalau skoliosisnya tipe yang struktural, itu nggak akan bisa. Nah, mau dikretek seperti apapun, emang tulangnya tumbuhnya udah bengkok, dan bengkok itu udah menetap, udah kaku banget. Nggak akan bisa dengan dikretek-kretekin, dipijat, apalagi kalau dijampi-jampi gitu, itu nggak mungkin. Oke, jadi memang harus dicek lagi ke dokter, apakah ini benar-benar struktural atau postural tadi? Betul, kita mesti membedakan dua itu. Ini postural apa struktural. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi dari masyarakat. Silahkan video berikut ini. Dok, setelah operasi skoliosis, apakah 100% tulang akan kembali normal? Baik, ini pertanyaannya juga menarik. Setelah tadi operasi, 100% normal? Nah, gini. Kalau saya sih selalu bilang, begitu seseorang punya skoliosis yang tipunya struktural, maka seumur hidup dia akan skoliosis. Tidak akan pernah bisa sampai normal, seperti orang yang nggak punya skoliosis. Even dengan operasi. Nah, tetapi dengan teknologi kedokter yang berkembang sedemikian canggihnya saat ini, hasil operasi kita itu sudah mendekati normal. Saya bilang mendekati normal, selalu ada kurangnya sedikit-sedikit. Mendekati tapi tidak normal. Oke, nah ada juga pertanyaan banyak yang mengatakan wanita lebih banyak terkena skoliosis dibanding pria. Benar nggak nih dok? Oke, itu benar sekali sih. Jadi memang skoliosis ini unik. Jadi 90% skoliosis itu terjadi pada wanita. 90%? Jadi kalau yang laki-laki bisa lebih tenang. Oh baik. 10% aja. Oke, dan itu memang karena ada perbedaan hormonal atau? Nah, ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Di dunia ini kita belum tahu kenapa lebih sering terjadi pada wanita. Oke. Udah dicari segala macam penyebabnya, penjelasan cara hormonal atau apapun, itu ternyata kita belum bisa menemukan jawabannya. Oke. Kita cuma tahu memang dari segi epidemiologi, dari segi jumlanya, itu memang lebih banyak wanita. Iya. Pastinya kenapa kita nggak tahu. Oke. Nah dok, kalau misalnya dampak dari skoliosis yang akhirnya tidak ditangani atau mungkin ditunda-tunda gimana tuh dok akhirnya? Oke. Oke. Jadi kalau skoliosis itu tambah berat ya, di atas 70 derajat, itu bisa mengganggu fungsi paru-paru. Jadi seseorang yang punya skoliosis, kalau di atas 70 derajat, parunya itu akan cepat sesek. Jadi awalnya mungkin dia seseknya ketika dia beraktifitas, ketika dia lari, ketika dia olahraga, dia sesek. Nah seiring dengan waktu, kalau skoliosis itu makin berat, fungsi paru-parunya itu akan makin terganggu. Jadi mungkin seseknya itu bisa terjadi spontan, kalau sudutnya udah berat di atas 100 derajat, 120 derajat, dia duduk pun bisa tiba-tiba sesek. Nah kan kita tahu bahwa paru itu kan organ vital ya. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan paru, itu bisa berbahaya, bisa sampai mengancam keselamatan nyawa. Oke. Dokter ini saya masih ada banyak pertanyaan, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dan saudara jalan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Bincang Sehat. Kembali di Bincang Sehat, saudara, Anda masih menyaksikan bersama saya dan juga dokter Pedi, selaku dokter spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan tulang belakang Eka Hospital BSD. Dokter kita kembali melanjutkan, nah ternyata skoliosis ini mungkin nggak dokter jadi sama siapa saja? Oke. Skoliosis itu bisa terjadi pada siapa saja. Bisa mengenai semua umur. Dari lahir, itu kita punya skoliosis namanya skoliosis kongenital. Jadi waktu dia lahir, bentuk tulangnya itu udah berbeda. Yang tadinya segi 4, dia bentuknya bisa segi 3 atau segi 5. Yang nantinya seiring dengan pertumbuhan usianya, ketika tumbuhnya tambah tinggi, tambah panjang pada anak-anak, dia itu akan makin melengkung. Bisa juga terjadi pada usia remaja ketika puncak pertumbuhan. Ini yang justru paling banyak di puncak pertumbuhan 10-13 tahun, itu tulangnya tumbuh cepat dan tumbuhnya melengkung. Nah, bisa juga terjadi pada usia tua. Ketika seseorang sudah tua, terjadi dengerasi, terjadi penuaan pada bantalan tulang belakang, antara kiri dan kanan itu tidak seimbang, maka tulangnya itu ikut miring. Nah, itu kita sebut skoliosis de novo. Jadi mulai dari lahir, usia remaja, pertumbuhan, sampai usia tua bisa kena skoliosis. Oke, jadi memang kita harus benar-benar menjaga postur tubuh kita juga ya, untuk postural tadi. Nah, kalau misalnya penanganan skoliosis, ada yang ringan, ada yang berat juga nih. Apa yang harus diperhatikan dong? Oke, jadi yang kita takutkan pada skoliosis adalah kalau dia bertambah berat. Tadi, karena kita takut dia akan terjadi gangguan fungsi paru-paru. Kalau misalnya skoliosisnya ringan, kemudian kita udah prediksi bahwa, oh skoliosis ini gak akan tambah bengkok lagi nih. Nah, itu biasanya kita cukup observasi aja. Kita pantau, dan pasien kita anjurkan untuk berolahraga. Untuk melatih otot-otot punggung, supaya tetap lentur dan ototnya kuat. Karena kalau misalnya skoliosisnya ringan, selain masalah kosmetik, yang sering dikeluhkan adalah pegel. Pegel di punggung. Nah, tapi kalau misalnya skoliosisnya berat, atau misalnya kita lihat, oh ini kira-kira akan makin berat nih. Kita bisa prediksi nih bahwa, oh ini udah pasti akan tambah bengkok. Nah, itu biasanya kita mesti tanganin. Penanganannya itu nanti tergantung kepada usia, dan tergantung kepada beratnya skoliosisnya. Nah, kalau kita ngomongin usia remaja tadi yang paling banyak di 10-13 tahun itu. Kalau misalnya sudutnya antara 0-30 derajat, di bawah 30, itu biasanya nggak tambah bengkok. Itu cukup kita pantau eksersis. Tapi kalau sudutnya di atas 30 derajat, maka kita akan bilang, oh ini beresiko untuk tambah bengkok. Sehingga kita mesti mengintervensi. Kalau antara 30-45 derajat, biasanya kita berikan brace. Korset khusus untuk menahan, supaya nggak tambah bengkok. Nah, kalau di atas 45 derajat, biasanya kita sarankan operasi. Karena brace itu udah nggak berfungsi, dan kemungkinan untuk tambah bengkok itu sudah sangat tinggi. Tapi kalau usianya di atas 18 tahun, tulangnya udah matang, itu kita lihat lagi sudutnya. Di bawah 50 derajat, cukup olahraga, eksersis. Di atas 50 derajat, kita masuk operasi. Karena kalau di atas 50, dia akan tambah bengkok. Itu untuk usia di atas 18 tahun. Oke, di atas 50 berarti termasuk berat begitu ya? Di atas 50 berat. Ya, saya jadi pengen tahu nih, prosedur operasi dan juga pengobatannya ini bagaimana kalau untuk yang berat tadi? Oke, kalau misalnya yang berat itu kan kita masuk operasi ya? Nah, jadi pada saat operasi itu, kita akan melakukan pemasangan implan. Jadi kita akan pasang skrup pada tulang belakang, satu per satu ruasnya kita tarik. Kemudian kita hubungkan dengan rod. Kita jaga. Jadi yang tadi yang melengkung, kita kunci dengan rod untuk mempertahankan supaya dia nggak tambah bengkok. Nah, pada saat kita operasi, sekaligus juga kita berusaha menata tulangnya supaya yang tadi yang melengkung banget, kelengkuannya berkurang. Itu yang tadi saya bilang, ya kita akan berusaha memberikan bonus tulang yang tadinya bengkok itu menjadi mendekati normal. Nah, kalau misalnya bahan yang ditanam di dalam tubuh kan pasti sudah sangat penelitiannya tinggi nih, pasti sudah paling aman. Nah, ini ada kondisi spesial atau kasus spesial yang mungkin setelah operasi yang harus dilakukan? Oke, jadi untuk operasi skoliosis sendiri itu termasuk operasi yang tingkat kegagalan dalam arti kata pennya bermasalah itu sangat kecil. Jadi memang perkembangan teknologi ini sangat berefek sekali dalam penanganan skoliosis, tapi dari lapangan selama dokter ini bagaimana? Perkembangan teknologi sekarang memang sudah maju banget. Kalau zaman dahulu ya, kita operasi ini nih, dibilang kemungkinannya cuma dua kalau operasi skoliosis. Kalau nggak meninggal lumpuh. Nah, sekarang dengan teknologi yang ada, resiko untuk terjadinya kematian dan kelumpuhan itu sudah sangat kecil. Bahkan kalau kita di Eka Hospital ya, kita punya teknologi robotik. Nah, yang bisa membuat salah satu hal yang bisa menyebabkan kelumpuhan pada operasi skoliosis adalah ketika kita memasang skrup, skrup itu nyasar. Yang harusnya kita pasang ke tulang, tapi skrup ini nyasar, kena ke syaraf. Nah, kita tahu syaraf ini jalannya dekat banget sama tulang. Dia sebenarnya bahkan berjalan di dalam tulang nih. Nah, kita mesti menghindari syaraf ini. Kalau dulu kita benar-benar mengandalkan skill. Skill dokternya itu sangat mempengaruhi nih. Oh, saya mesti pasang skrup dengan sudut sekian nih. Nggak boleh terlalu ke tengah, nggak boleh terlalu ke pinggir, nggak boleh terlalu ke atas, ke bawah. Dengan teknologi robotik ini, kita bisa melihat kondisi tulang itu secara tiga dimensi. Dari segala arah. Nah, kita akan planning di software, di komputer. Oh, saya mau taruh skrup dengan arah sekian nih. Dengan arah ke tengahnya sekian derajat, ke atasnya sekian derajat. Nah, pada saat kita operasi nanti, kita tinggal menginjak tombol. Terus, si robot itu punya tangan yang akan bergerak sendiri. Nah, nanti di tangan itu ada lubang. Pada saat saya mau masang skrup, saya tinggal melewati lubang itu. Jadi, semacam ada zig yang untuk mengarahkan saya. Jadi, saya nggak perlu banyak berpikir lagi. Kalau dulu operasi, kita mesti mikir nih. Oh, lapang pandang kita itu kan dari belakang aja nih kalau kita operasi. Jadi, kita mesti memprediksi kira-kira arah tulangnya kemana nih. Nah, dengan adanya robot, saya nggak usah mikir lagi. Ketika saya udah planning, saya tinggal ikutin lubang yang disiapkan robot. Dan itu akurasinya 99%. Sudah sangat-sangat akurat. Sudah sangat akurat. Dan memang tadi juga dokter mengatakan pengobatan bahkan pemulihannya termasuk cepat sekali begitu ya? Pemulihannya cepat. Jadi, pemulihan skoliosis ini paling lama ya kita rawat di rumah sakit itu sekitar satu minggu. Jadi, pasiennya biasanya masuk H-2 dan biasanya udah pulang H-5. Bahkan ada pasien-pasien tertentu yang kita pulangkan di H-2 dan H-3. Jadi, nggak selama yang dulu nih. Dulu kalau kita operasi skoliosis itu pemulihannya bisa dua minggu. Kadang sampai satu bulan di rumah sakit. Nah, ini sekarang kita bisa pulangkan pasien dalam waktu 3-5 hari. Paca operasinya. Dan pulang bukan dalam kondisi mesti pakai ambulans, mesti bedridden. Nggak pulang itu udah bisa aktivitas. Aktivitas sehari-hari, naik turun tangga itu udah bisa semua pada saat kita pulangkan. Wow, oke. Nah, kalau misalnya untuk pasien-pasien yang memang masih skoliosis belum termasuk parah gitu. Apakah memang ada tindakan yang harus dilakukan misalnya? Tidurnya harus terlentang kah? Harus miring kah? Atau banyak yang mengatakan kalau udah skoliosis jangan banyak bergerak begitu. Oke. Gimana dok? Nah, kalau punya skoliosis jangan banyak bergerak itu lagi-lagi mitos. Justru kalau misalnya kita punya skoliosis, otot itu akan cepat pegel, cepat kaku. Oke. Karena tarikan otot itu tidak balance antara kiri dan kanan. Jadi kalau punya skoliosis justru olahraga yang banyak. Jauh lebih banyak daripada orang yang nggak punya skoliosis. Jadi latih otot punggungnya supaya lentur dan supaya kuat untuk ngurangin pegelnya. Gitu. Jadi kalau sudutnya ringan, nggak perlu operasi, eksersis jawabannya. Oke. Jadi tidak ada pantangan olahraga apapun, lakukan saja. Baik. Yang penting tadi tidak terlalu berat untuk yang memang punya skoliosis berat. Betul. Kalau misalnya berat ya lain cerita. Karena mau aktivitas pun kadang udah susah karena sesek segala macam. Setuju. Menarik sekali perbincangan kita. Nanti kita lanjutin lagi ya dok ya. Tapi kita harus jeda dulu. Dan saudara jalan kemana-mana. Tetap di Bincang Sehat. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Bincang Sehat. Dan kami masih membahas mengenai sembuhkan skoliosis dengan teknologi robotic navigation spine surgery. Dokter kita masih melanjutkan. Nah kalau misalnya tadi kita sudah membahas tentang teknologi. Nah kalau sekarang dari fasilitas kesehatan kira-kira hal-hal apa yang harus dipunyai dibutuhkan dalam penanganan tulang belakang seminimalnya? Minimalnya. Oke. Jadi kalau dari saya ya. Untuk saya bisa melakukan operasi skoliosis. Yang pertama ini kita mesti punya ronsen hole spine. Jadi alat ronsen yang bisa melakukan pencitraan tulang belakang itu minimal dari leher sampai ke punggung bawah. Oke. Jadi yang kita tahu kalau misalnya kita foto kadang kan suka sepotong-sepotong nih. Nah kita mesti dapetin foto panjangnya. Foto yang memang sudah mencakup semua tulang belakang. Nah itu memang tidak semua rumah sakit ada. Nah untuk itu kita bisa melakukan foto di luar kemudian ditanganin di rumah sakitnya. Kemudian yang kedua yang wajib dipunyai adalah alat ronsen siam. Siam intraoperasi. Itu untuk melihat posisi skrup kita sudah benar atau belum. Kemudian yang ketiga itu alat monitoring syaraf. Jadi alat monitoring syaraf itu fungsinya adalah untuk memantau fungsi syaraf ini selama kita melakukan operasi. Tadi kan kita sebutkan bahwa salah satu resiko dari operasi skoliosis itu kan kematian sama kelumpuhan. Yang zaman dulu oh operasi skoliosis meninggal atau lumpuh gitu. Nah dengan adanya alat monitoring syaraf ini kita bisa memantau secara real time. Kondisi syaraf pasien. Apakah ada gangguan atau enggak. Nah ketika ada gangguan kita harus cari. Apa nih yang menyebabkan gangguan itu. Apakah misalnya oh memang tekanan darah yang turun sehingga aliran darah oksigen ke syaraf itu berkurang yang mesti kita perbaiki. Atau misalnya ada posisi pen kita yang meleset yang nyasar. Nah itu mesti kita perbaiki. Atau bisa juga karena koreksi yang kita lakukan. Tadi kan kita mau ngasih bonus nih. Tulang yang melengkung itu mau kita tatas supaya lebih lurus nih. Nah kadang pada saat penataan yang berlebih si syaraf itu jadi ketekuk. Nah kalau kita punya alat monitoring syaraf itu kita bisa tahu secara real time. Oh bahwa ini sudah ada gangguan kita mesti berhenti. Nah saya rasa tiga itu sih minimal yang kita punyai. Setuju banget karena sebagai pasien juga ingin tahu pilihan yang tepat untuk memilih fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Harus lengkap berarti. Dan saudara Eka Hospital memiliki Center of Excellence Gatam Institute. Merupakan pusat layanan ortopedi terpadu dan komprehensif. Yang ditangani oleh tim dokter subspesialis ortopedi yang lengkap. Dan handal serta didukung dengan peralatan teknologi robotik mutakhir. Gatam Institute menjadi pelopor bagi teknologi robotik navigation spine surgery. Sehingga menjadi pusat wisata medis di Asia Tenggara untuk spine. Nah kalau misalnya nih dok. So skoliosis ini bisa dicegah gak sebenarnya? Dan gimana cara mencegahnya? Kalau skoliosis yang struktural ya yang kita sebut yang tadi yang paling banyak pada remaja itu idiopatik skoliosis itu semangatnya gak bisa kita cegah. Jadi dia akan muncul begitu saja tanpa kita tahu penyebabnya. Karena kita gak tahu penyebabnya ya gak bisa kita cegah gitu. Tapi yang mesti kita lakukan adalah kita mesti deteksi dini. Jadi kita gak bisa cegah dia muncul tetapi kita bisa menahan supaya dia gak tambah bengkok. Jadi ketika sudah ada keluhan langsung dites dulu gitu ya, dicek dulu. Jadi begitu ada, bahkan sebelum ada kelainan itu dianjurkan untuk dilakukan screening. Jadi karena kejadian yang banyak sekali untuk anak remaja perempuan itu dianjurkan untuk screening dua kali. Di usia 10 tahun dan 13 tahun. Kalau anak laki-laki itu cukup sekali di usia 13 tahun. Nah screeningnya itu sebenarnya gampang bisa dilakukan oleh orang tua sendiri di rumah. Jadi kita tinggal lihat aja kondisi tubuh si anak dari belakang. Kita bandingkan antara kiri dan kanan. Apakah simetris atau enggak. Nah indikatornya itu kita bisa lihat dari pertama bahu. Bahu kiri dan bahu kanan apakah sama tinggi atau enggak. Kemudian tonjolan tulang belikatnya. Kiri dan kanan sama tinggi apa enggak. Kalau anaknya agak gemuk, kadang ada lipatan kulit di tubuhnya. Kita bisa bandingkan lokasi lipatan kulit itu sama tinggi apa enggak. Yang kiri dan yang kanan. Kemudian jarak siku ke tubuh. Siku kanan ke tubuh, siku kiri ke tubuh. Apakah jaraknya sama atau enggak. Kemudian tonjolan tulang panggul. Kiri sama kanan sama tinggi atau enggak. Atau kita suruh si anak ini membungkuk. Ketika dia membungkuk, kita lihat dari belakang. Kita bisa lihat tonjolan belikatnya. Atau tonjolan punggung bawahnya. Antara kiri dan kanan sama tinggi apa enggak. Nah kalau ketemu tiga dari tanda ini. Segera cek ke dokter ortopedi subspine. Itu kemungkinan besar ada skoliosis. Oke. Nah saya ini ada pertanyaan terakhir nih dok ya. Pesan, mau memberikan pesan juga kepada masyarakat. Atau juga saran. Sama juga ada olahraga kira-kira olahraga apa gitu. Yang paling tepat. Untuk akhirnya untuk menjaga postur tulang belakang kita dok. Nah kalau misalnya untuk skoliosis ya. Olahraga yang paling dianjurkan itu adalah bergelantungan. Bergelantungan. Jadi mengkibar kita gantung. Dengan harapan dengan kita bergantung. Si gravitasi itu akan menarik tubuh bagian bawah kita ke bawah. Jadi ibarannya kayak ada stretching terhadap si tulang belakang itu. Itu yang pertama. Kedua dengan bergelantungan. Harapan kita adalah postur tubuh kita itu jatuhnya lurus ke bawah. Jadi ketika kita gelantungan itu enggak mungkin tubuh kita jadi miring. Pasti akan jatuh lurus ke bawah. Nah sehingga itu merupakan salah satu olahraga yang paling dianjurkan. Nah tapi tentu saja semua olahraga yang melatih otot punggung itu bagus. Yang sifatnya stretching dan strengthening otot punggung itu bagus untuk menderita skoliosis. Oke kalau pesan singkat untuk masyarakat? Kenali sejak dini. Jadi yang paling penting itu adalah kenali skoliosis sejak dini. Tadi pesan saya. Lakukan cek terutama pada anak remaja. Perempuan di 10-13 tahun. Laki-laki di 13 tahun. Cek kalau misalnya ketemu 3 tanda skoliosis. Segera cek ke dokter-dokpedi. Memang kita enggak bisa mencegah dia muncul. Tapi kita bisa menghambat. Menghambat dia supaya tidak tambah bengkok. Dan kalau ketahuan dari awal kita bisa menghindari operasi. Dokter Fedy terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu ya dok ya. Dan saudara tak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita. Semoga informasi kesehatan ini juga dapat bermanfaat untuk Anda sekeluarga. Saya Jen Girsang pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you. M bulan-tahuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.